Intro Selamat malam, kamu menyaksikan lensa Indonesia Update bersama saya, Oscar Haris. Demi menekan penyebaran COVID-19 di Filipina, pemerintah setempat melarang pertunjukan tarian barongsai. Dampaknya para penari barongsai kehilangan pendapatan dan terpaksa beralih profesi. Tahun baru Imlek kali ini tidak akan dimeriahkan dengan atraksi barongsai. Padahal masyarakat Tionghoa percaya tradisi tahunan ini mampu mengusir roh jahat serta membawa keberuntungan. Ya di masa pandemi, pemerintah Filipina terpaksa melarang pertunjukan tarian barongsai demi mencegah penyebaran COVID-19. Akibatnya, ratusan penari barongsai di Manila, Filipina, terancam kehilangan pendapatan. Namun, para penari barongsai ini tak kehabisan akal. Di tengah keterpurukan, mereka beralih profesi sebagai perajin pernak-pernik khas Imlek. Dan salah satu kreasinya adalah hiasan barongsai mini ini. Filipina menjadi negara dengan perkembangan kasus COVID-19 tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia. Filipina mencatat sebanyak 540 ribu kasus infeksi corona di negaranya. Dengan angka kesembuhan mencapai 500 ribu orang. Sementara pasien meninggal dunia, sekitar 11 ribu jiwa. Demikian lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Oscar Haris, sampai jumpa dengan informasi lainnya 2 jam mendatang. Terima kasih telah menonton!